Guna memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, Gubernur Jambel Haris melakukan peninjauan ke sejumlah TPS, salah satunya TPS yang terdampak banjir di kawasan Legok dan Osipin, Kota Jambi. Usai menggunakan hak pilihnya, Gubernur Jambel Haris langsung meninjau ke sejumlah tempat pemungutan suara untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar. Salah satunya meninjau TPS yang kawasannya terendam banjir, seperti di Legok, Kota Jambi, yang terdata seribu rumpa terdampak banjir. Usai meninjau, Alharis memastikan proses pemilihan di kawasan tersebut tetap berjalan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke TPS, meskipun harus menggunakan perahu. Ditambah layanan yang diberikan KPPS dengan menjemput masyarakat yang tidak memiliki perahu atau masyarakat yang lansia, sehingga masyarakat dapat menyeluruhkan hak pilihnya. Saya melihat TPS ini, meskipun di lokasi banjir ya, dan hujan juga sedang berlangsung, tapi semangat warganya untuk ikut menjeblos luar biasa. Dan Pak RT disampaikan bahwa kalau ada warga yang tidak punya perahu, maka dari RT menjemput ke rumah-rumah warga. Yang lansia juga didatangi ke rumah-rumahnya. Ini bagus saya kira, karena tugas pemerintah melayani seluruh masyarakat warga-warga kita yang tidak bisa hadir, kita layani dengan baik, yang jemput pola, kita yang datang ke rumah mereka. Ini bagus saya kira. Tadi pas pengecekan ada yang rusak-rusak nggak kotak suara atau surat suaranya, Pak? Nggak, tadi hujan karena ada apa? Ada tadi angin ya, Pak. Meskipun dilanda banjir dan dikuyur hujan lepat, Gubernur Al-Haris memastikan tidak ada surat suara yang rusak, karena telah diamankan oleh petugas. Terima kasih.